selamat menikmati proses pemukulan hingga pemotongan masih ada pula teman-teman yang mengeluh tentang kegagalan dalam menyadap aren waktu dipotong nira arennya tidak berjalan ada pula yang berjalan namun hasilnya sangat sedikit jadi disini kita akan bahas sedikit tentang kegagalan pada proses penyadapan arennya kenapa nira aren kamu tidak berjalan kenapa proses penyadapan kamu belum berhasil simak terus oke untuk teman-teman pemula untuk tahu kapan kita mulai melakukan pemukulan manggar teman-teman ambil dulu bagian mutiknya bunga manggar ini kemudian dibuka bagian dalamnya jika lo ini kan sudah kuning jika lo sudah kuning seperti ini teman-teman sudah bisa kita lakukan pemukulan manggar tetapi jika lo masih merah jika lo masih putih jadi itu kalau bisa ditunggu dulu ya kalau masih merah kalau masih putih di dalamnya itu kalau bisa ditunggu dulu sampai dia nanti kuning baru kita lakukan proses pemukulan jadi untuk paluaren kalau boleh gunakanlah paluaren yang bahan tekstur kayunya itu keras ya keras seperti kayu kulim meranti atau juga bisa kayu akasia jadi gak perlu paluaren itu besar-besar ya teman-teman ya kecil aja cuman memang beratnya lumayan jadi teman-teman proses pemukulan manggar aren adalah salah satu tahap inti dari penyedapan aren jadi teman-teman salah-salah melakukan pemukulan manggar aren akan berakibat fatal bagi manggar aren kita bisa-bisa kita tidak mendapat air nirah dari pohon aren ini oke langsung saja kita simak ya teman-teman untuk para pemula aren sebelum teman-teman membuka manggar gantunglah terlebih dahulu jadi untuk para pemula ya untuk para pemula jadi gantung entah pakai tali entah pakai rantai terserah yang penting digantung ya dan kemudian jangan melukai bagian-bagian bagian-bagian ikatan yang menggantung tali ini tadi jangan melukai manggar ya oke nah kemudian untuk membuka juga untuk membuka manggar untuk para pemula lebih baiknya membuka manggar jangan semua dibuka misalnya kalau teman-teman yang sudah mahir-mahir misalnya bisa saja membuka manggar ini sampai ke batangnya ya jadi kalau di sini saya sengaja tidak membuka jadi untuk para pemula aren sering sekali melakukan pemukulan terlalu keras makanya di sini saya sarankan jangan terlalu membuka semuanya kulit-kulit ini kelopak-kelopak ini jadi di sini ya kelopaknya ini kan masih ada nah ini masih ada di sini kan masih ada nah yang saya potong ini ya yang menghalangi saja jika teman-teman sudah terlanjur membuka bagian ini bagian bawah ini semua sudah terlanjang bulat teman-teman melakukan pengayunan jangan terlalu kencang-kencang karena nantinya akan terjadi retak-retak di bagian sini kalau sudah dibuka akan retak-retak di bagian sini kalau terlalu kencang pemukulannya pun jangan terlalu kuat teman-teman karena jika terlalu kuat bagian sininya nanti akan hancur teman-teman hancur sudah kita pukul kemudian kita ayun lagi nah dia akan hancur jadinya teman-teman jadi serat-seratnya akan keluar-keluar akan hancur jikalah terlalu kuat jadi saya sarankan untuk pemula aren baiknya seperti ini membukanya teman-teman oke jadi nanti pemukulan di sini keras pun tidak apa-apa tapi jangan keras sekali teman-teman di sini pemukulan keras pun tidak apa-apa tapi jangan terlalu keras dan kemudian di sini adalah saya katakan daerah rawan karena daerah pucuk dimana pucuk ini selalu lebih lembek daripada daerah pangkal maka di sini kalau boleh agak volumenya dituruni semakin dituruni semakin dituruni semakin dituruni gitu volumenya yang diatur ya teman-teman jadi dalam pemukulan manggar itu volume pukulannya adalah kunci utamanya teman-teman oke misalnya ya misalnya teman-teman sudah memukul bagian batang ini kalau memukul bagian batang ini terserah ya mau kuat mau kencang sekencang apapun memukulnya tidak apa-apa tapi kalau di bagian sudah di bagian batang manggar sampai ke ujung ada aturan volume meter tentu jadi di bagian sini kalau di bagian sini agak keras seperti ini tidak apa-apa teman-teman jadi yang diperhatikan itu bunyinya teman-teman jadi di bunyinya itu kita akan tahu kekuatannya seperti apa jadi di situ yang diperhatikan ya teman-teman ada pula teman-teman yang melakukan pemukulan itu dari pertama misalnya gini sampai ke ujung agak dipelanin kemudian balik lagi ke arah pertama terus sampai ke ujung ada yang seperti itu teman-teman dan ada juga yang melakukan pemukulan itu keliling seperti ini keliling jadi nanti sampai ke atas dia keliling 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 terus sampai nantinya sampai kemari bisa juga teman-teman kedua metode itu bisa saja cuman pemukulannya lakukanlah dengan rata dan rapi jadi kalau boleh jangan dilangkap-langkapi misalnya seperti ini yang dilangkap-langkapi dipukul dari sini nanti dua kali dari sini dia bolak-balik langsung kemari langsung ke bawah padahal masih banyak ruang yang belum kena pukul nanti dua kali dari sini dia balik langsung ke sebelah sini jadi kalau bisa dengan rata dengan rapi jadi volumenya itu diatur teman-teman jika seperti ini pembukaan manggar kita diatur volume pemukulannya misalnya dari sini agak keras ya kan semakin semakin tidak ada yang melapisi manggar ini seperti ini semakin tidak ada yang melapisi semakin tipis lapisnya semakin pelan semakin tidak ada semakin pelan seperti itu teman-teman jadi di sini kan masih banyak ini lapisnya jadi di sini agak keras ya agak keras juga tidak apa-apa jadi kita lihat kurang satu lapis nah agak pelan jadi dia setiap kurang satu lapis setiap dah lewat satu lapis dia nanti kita pelan misalnya seperti ini ini saya lakukan tidak begitu rata ya teman-teman cuma sebagai contoh saja volume pukulan yang kita lihat nah di sini mulai kita pelankan jadi di sini agak pelan pelan dan sudah jumpa yang tidak ada lapisnya seperti ini teman-teman kita harus lebih pelan lagi jadi jadi ini sebagai contoh saja teman-teman ya jadi kalau teman-teman di rumah bisa lakukan dengan rapi jadi nanti ini kan sudah lebih biru lagi sudah hampir sampai ke pucu jadi ini pelan kali ya kalau disini volume nya seperti ini teman-teman perhatikan volume pukulannya ya jadi teman-teman nanti lakukan keliling jadi ini hanya sebelah saya saya lakukan semakin ke bawah semakin pelan nah seperti itu teman-teman jadi jika volume pukulan anda teratur seperti itu saya yakin nira aren anda akan berjalan dengan lancar jadi lakukan pemukulan jika pemukulan kita seperti itu tadi volumenya cukup satu kali pemukulan saja sampai misalnya dari batang sini kita keliling 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 terus sampai kemari sudah selesai misalnya keliling semua sudah jangan diulang lagi langsung kita tutup selesai nah kemudian keesokan harinya jarak tiga hari kita lakukan pemukulan kedua oke dan untuk melakukan pemukulan teman-teman jangan melakukan pemukulan terlalu berburu-buru misalnya tangan teman-teman sudah pegal misalnya waktu memukul kemudian buru-buru melompat 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 nah nanti disitu air niranya yang sebagian berair sebagian tidak sebagian ada air niranya sebagian tidak seperti itu jadi kalau boleh kita melakukan pemukulan itu santai-santai saja dengan rapi dan rata teman-teman lihat nira arena akan berjalan dengan lancar sekali dan mungkin jikalau air nira kita sudah berjalan dengan lancar hati kita sudah riang gembira oke nah kemudian untuk tahap mengayun jikalau teman-teman mengayun ayun dengan slow ya teman-teman ya ayun dengan slow satu dua tiga jadi jangan terburu-buru empat lima seperti itu teman-teman jadi perhatikan juga ini teman-teman gantungan dari manggar ini jangan sampai putus kalau ini putus jikalau posisi manggar seperti ini membungkuk bebannya pun sangat berat jadi ini nanti akan patah dan juga diperhatikan jangan sampai kendor ya teman-teman tali ini tadi oke teman-teman mungkin sampai disini dulu jika teman-teman ada yang mau dipertanyakan teman-teman bisa tuliskan pertanyaan anda di kolom komentar kemudian jangan lupa klik subscribe terlebih dahulu agar komentar anda dengan mudah bisa saya temukan dan bisa saya langsung jawab oke oke